Terima kasih Alhamdulillah di Keluaran Taman Sari, Kecamatan Pulau Merak ini pada hari Rebu, tanggal 26 Januari 2022, kita mengadakan musren bangkel yang dihadiri oleh RW, perwakilan RT, dari perwakilan perempuan PKK Kader dan juga Karangparuna Kepemudaan dan juga kita undang Dewan yang ada di Taman Sari. Jadi memang di Keluaran Taman Sari ini segala prioritas, kita sudah menampung dari sebelumnya yaitu perang musren bangkel yang ada di RW dan RT masing-masing, segala prioritas itu yang masih tetap itu adalah penanganan banjir. Penanganan banjir di RW 04, Kampung Sawah atau Kampung Baru. Untuk Ruti Lahu sendiri Pak, apakah ada Pak? Ya, termasuk juga Ruti Lahu juga ada, tapi memang segala prioritasnya itu penanganan banjir dan juga Alhamdulillah ada juga Caang. Sebenarnya apa sih Pak teknis musren bangkel ini adalah pelaksanaannya? Ya, teknisnya yaitu kita sebelum mengadakan musren bangkel, kita ada pra musren bangkel dulu, yang kita undang di acara pra musren bangkel itu, yaitu seluruh RW, seluruh RT, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan juga pemuda dan perempuan, kita undang semua di acara pra musren bangkel. Nah, setelah adanya pra musren bangkel, baru kita mengadakan musren bangkel di tingkat kelurahan. Jumlah yang dikeluarkan Pak untuk setiap per RW Pak? Jumlah apanya nih? Kalau tidak salah ada jumlahnya 100 juta itu yang per RW. Oh iya, betul. Kita juga sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat kami, yaitu RW dan RT masyarakat Kelurahan Taman Sari, bahwasannya kita ada program baru, yaitu dari pemerintahan yang dipimpin oleh Pak Wali Kota Celogon, yaitu Pak Heldi, dan Pak Wakil Wali Kota Celogon, yaitu Pak Haji Sanuji, yaitu program DPWK, yaitu 100 juta per RW. Pak harapan Pak? Ya, harapan kami, ya mudah-mudahan dengan adanya program baru ini, dengan adanya DPWK, 100 juta per RW ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan yang akan datang, program 100 juta per RW ini bisa ditingkatkan lagi. Terima kasih Pak. Pak, what are you doing?